Halo teman-teman semua apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya nah di video kali ini gue mau coba tes ini ya tes satu liter pensi itu bisa buat berapa kilometer pokoknya nih karbun lagi error parah satu enggak tokanya sih pokoknya boros banget banget lah ini karbun lagi error jeremnya error vakumnya error terus banjir gitu kan terus tadi gue tadi gue juga abis ya nyalain dulu aja sampai jalan ya bahasanya sampai jalan Oh ini juga habis ganti ban-ban Corsa R46 ini softcompone mantap lah hahaha mail nah ini harganya sekitar 2,5-an jadi mantap jalan dulu aja sampai jalan bahasnya ini nggak tahu ya posisi kameranya udah pas belum kayaknya sih udah pas soalnya kemarin itu agak kebawahan ya ini kayaknya udah pas sudah di setting juga nah jadi tadi itu gue abis abis ganti abis ke Yamaha ya abis ke Yamaha mau beli karbu awalnya gue cuma ada duit 6,5-an ya abis ganti abis ke Yamaha ya abis ke Yamaha mau beli karbu awalnya gue cuma ada duit 6,5-an ya bisa kan 700-an bisa 700-an gue nanya yang harbu Mio berapa karbu Mio harganya terus kata dia nggak ada kosa inden bisa kan yaudah ya inden kan akhirnya ya tanyain berapa harganya 770 anjay bit gue kurang anjir hahaha mahal kemana ya jalannya ya oh setan aja dah jadi gue nggak tahu daerah mana ya itu daerah Aduh daerah Taken oh iya ini ntar aduh lupa dari segimana ya pokoknya satu liter tuh setengah setengah dari ini titik merah sampai ini tuh sliter kita hitung aja dari sini sampai merah sliter ya merah batas merah ini bawah dikit sliter bisa berapa kita coba sekarang kilometernya 41 137,5 ini 500 meter berarti kita hitung di sini aja ya 37 kilometer kan kuat untuk berapa kilometer soalnya nih aku boros parah anjir gak tahan gua nggak kuat gua oh iya itu daerah Taken ini daerah Taken salah satu tempat hits di Bogor ya lebih hits sempur sih tapi juga hits jadi inget gue pas awal-awal punya motor ini sliter bisa sampai 30 sampai 40 km lah sliter kalau itu masih goceng jadi goceng itu bisa kemana-mana gitu sekarang mau boros-boros anjir goceng buat dalam kota doang dalam kota kayak ya sliter mah emang ini emang parah sih ini kena banjir juga kan karbonnya pas gua buka banjir parah vakum pecek banget anjir pecek ambii gue ya becek jadi vakum k dunia itu kayak banyak bensinnya gitu berbeda kalau normal kan nya basah sedikit tapi ini mau banjir lah ini gue bawa modelnya mode santai, tidak mode kebut anjir, mode kebut ya gimana benar-benar tidak bisa dibawa kebut percuma sih kalau benerin karbu juga, pasti bukan di situ saja gitu penyakitnya apa gue beli karbu karbu pit aja ya, pit tapi gak tau sih pit berapaan ratusan benar 700 lah, kalau di atas 700 mah gak mau gak mau aja lalu varia soalnya 8,5 lah 8,5 itu gerak-gerak dia punya ini karbunya itu ada cuk otomatis ya jadi kalau pagi-pagi kalau pagi-pagi nyalain motor suka kenceng sendiri lamsangnya nih lamsangnya kenceng sendiri selama beberapa menit bisa buat mana sih motor kan nah disitu akhirnya kelebihannya kalau pit gak ada mau pit aja apa ya oke lah jadi nanti kalau karbu yang pit sekitar 700 di bawah 700 mentoknya lah oke, bye bye karbu pit tinggal tinggal gedein square lagi eh, tunggu tunggu bedain square lagi ya pilot jet main jetnya digedein jadi 7,5 dong harganya kalau Mio udah terima jadi agak gede juga lagi Mio apa sih lubang ininya lubang karbunya itu sekitar ya setara PE24 lah ya cuma PE24 versi standar kalau karbu vario pit kan ukurannya itu kayak 22mm lubang keluarnya gak tau, pokoknya lubangnya lah lubang yang buat ke filternya itu loh eh cepet amat tuh dapet 1 ini udah 4km dong nah ini daerah mancur Bogor di sini mau lurus sampai ke kebun raya bunteran kebun raya ini gue dulu pas ngetes top speed di sini nih lurusan enak banget dulu masih sepi 3 tahun yang lalu masih sepi nih karena udah rame udah gak bisa wow udah habis sekitar seprapatnya bung tempat garis ini ya nah depan ini udah kebun raya nih karena gue mau coba muterin dulu muterin ini terus itu pulang terusnya sih bisa sampe semoga bisa aja sampe 20km ya lumayan itu kalo bisa sampe 20km masih wajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya bisa lah 23km ini seliternya main lah ya Gak terlalu boros Yaudah